Ini juga baru selesai jam 7 malam, masa harus... Tepat-tepat-tepat, ini ada mahasiswa. Pak, saya dari kembali nyariin Bapak, saya mau nanya nih Pak. Saya mau nanya soal tugas, terus sama minta talang-talang Bapak buat ACC paper saya, Pak. Ini juga... Saya juga butuh masukan nih, Pak. Juga mau banyak nanya nih soal ini, Pak. Bingung banget, Pak. Tuh kan, kan udah saya bilang, yang ini tuh jangan dipakai teori nyau. Sudah saya suruh revisi kemarin-kemarin, tapi marahin tetap ngeyel aja. Tapi bukan yang ini. Kalian itu mahasiswa. Ya, ya, tapi Pak. Eh, kalian itu mahasiswa. Tuh, udah. Gak, 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 gak. Saya sibuk, saya sibuk. Ini, di revisi dulu. Kalau gak selesai gak mau. Pak, kalau saya sedia belum, Pak? Saya juga belum di, gimana nih, Pak? Gimana nih? Gimana kuliah gue nih? Kalau dosen aja gak jelas kayak gitu. Gue jangan aklar-kalarnya tugas gimana dong? Bingung gue loh, gimana secara yang nanggepin Pak Abid ini ya? Ya, iya nih gue juga gak aklar-kalar. Bahkan lo gak ditanggepin tadi gimana dong kita. Ngapain lagi ya, Pak? iya gue pengen ini nih, gue pengen nulis yang tentang pabit nih di media sosial seriusan lo ngomong nulis gitu tapi gue bingung masalahnya apapun komentar kalian tentang seseorang yang akan kalian posting di sosial media yang terpenting adalah mempertimbangkannya sebelum kalian memposting nah kira-kira milenial setau gak ya dengan undang-undang ETI yang sudah diperlakukan lalu mereka merasa terbatasi gak sih? dan apa dampaknya bagi mereka ya? kita akan coba tadi kalau saya sih tau soalnya banyak temen-temen yang lagi ngomongin soal masalahnya dulu kalau revisinya aku baru tau sih sekarang enggak, enggak tau enggak sih, aku justru melihat bahwa itu hal yang bagus karena memang itu mengatur mengenai bagaimana biar orang itu gak asal share biar orang itu juga lebih berlangsung jawab dengan konten-konten digital yang dia miliki jadi aku pikir itu gak akan jadi masalah yang besar untuk kebebasan berekspresi kan kebebasan juga harus bertanggung jawab dengan apa yang dia ekspresikan menurut saya ini akan menjadi kontrol yang cukup kuat untuk orang-orang yang menyebar berita-berita yang pemberitaannya belum bisa di cross-check kalau aku pribadi sih gak merasa terbatasi ya karena apa diri sendiri pribadi gak pernah yang memakai media sosial untuk hal-hal yang akan melanggar undang-undang ETI itu kayaknya jadi pribadi sih gak merasa dibatasi Islam ini juga kalau misalnya nge-post atau apa gak pernah yang menyebut belum tertentu atau apa ya lebih dijaga aja kalau saya sih kebetulan enggak karena saya emang gak suka nge-post yang aneh-aneh dan nge-repost ataupun nulis yang aneh-aneh tapi bagi orang-orang yang mungkin lebih kritis di sosial media mungkin mereka akan lebih berhati-hati oh kalau ke aku sendiri ya tentunya karena sekarang aku belum memahami banget apa itu undang-undang ETI yang diubah itu apa tentunya aku akan lebih membatasi sih kayak komentar-komentar apalagi soal bercanda-bercanda sih kalau di anak muda kan kadang kita komentar dan itu maksudnya bercanda kan takutnya mereka nganggepnya serius dan bisa ngelaporin kita itu sih tentunya akan aku batasi sebenernya mungkin saya tidak terlalu masih terbatasi karena memang selama ini dalam penggunaan sosial media memang untuk memosting sesuatu di Facebook atau di Line atau di sosial media lainnya selalu dipikirkan baik-baik dulu jadi tidak terlalu terbatasi juga sejak tahun ini sih mungkin dia jadi lebih hati-hati mungkin nanti cari tahu dulu tentang revisinya kayak gimana dan apa yang harus dihindari kalau itu lebih berhati-hati kalau misalnya mau misalnya lagi kesel banget nge-post apa pasti dicoret apanya gitu biar gak menyinggung pihak-pihak lain yang terkait selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati